Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat, Satuan Lalu Lintas Polres Tabanan Lampung, Rabu Siang menerapkan sistem Force In-Force Out atau VIVO bagi masyarakat pemohon pembuatan dan perpanjangan surat izin mengembudi atau SIM. Penerapan sistem VIVO ini untuk mempermudah masyarakat serta meminimalisir praktik calo dalam pengurusan surat izin mengembudi. Pelayanan SIM melalui Satuan Penyelenggara Administrasi atau SATPAS ini banyak mengalami perubahan. Bahkan di ruang tunggu para calon pemohon pembuat SIM juga disediakan wahana bermain untuk anak-anak. Tujuannya warga yang membawa balita dapat nyaman saat mengurus SIM baru atau perpanjangan SIM. Kepengurusan administrasi dilakukan secara transparan, modern, dan pendampingan dari personil polisi. Ini juga sejalan dengan visi kita, terutama lantas untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi standar pelayanan publik. Kemudian juga ini kita sejalan juga dengan misi yang kita wujudkan yaitu program Bapak Kapolri, yaitu promoter dan reformasi birokrasi Polri terutama dalam rangka penerbitan SIM. Sangat puas, pelayanan cukup baik, terus mbak-mbak juga ramah-ramah. Gedung SatPAS merupakan bagian peningkatan upaya pelayanan publik dari implementasi kebijakan Kapolri, yaitu profesional, modern, dan terpercaya atau frometer. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung.